Musashi Karya, Eiji Yoshikawa Buku 3, Api. Bagian 9. Berkumpul kembali di Osaka. Ladang itu diselimuti kabut kelabu, dan udara dingin pagi hari mengisyarakan musim gugur sudah benar-benar dimulai. Bajing-bajing berkeliaran di mana-mana, dan di dapur tak berpintu pada rumah tak berpenghuni itu jejak-jejak rubah yang masih baru simpang selur di lantai. Pendeta pengemis yang kembali dengan terhuyung-huyung sebelum matahari terbit membaringkan diri karena lelah di lantai kamar sepen. Tangannya masih menggenggam sakuhachi. Kimono dan jubahnya yang kotor basah oleh embun, dan di sana-sini dikotori rumput yang menempel selagi ia mengembara seperti orang hilang melewati malam. Ketika ia membuka matanya dan duduk, hidungnya mengerut, lubang hidung dan matanya membuka lebar, dan berguncanglah tubuhnya oleh bersin hebat. Namun ia tidak berusaha menghapus ingus yang mengucur dari hidung ke kumisnya yang tipis. Ia duduk di sana beberapa menit, sebelum akhirnya teringat bahwa ia masih menyimpan sedikit seksi sama malam sebelumnya. Sambil menggumam sendiri ia berjalan menyusuri gang panjang ke kamar perapian di bagian belakang rumah itu. Di siang hari terdapat lebih banyak kamar di rumah itu daripada yang kelihatan waktu malam hari, tapi pendekat itu dapat menemukan jalannya tanpa kesulitan. Tetapi alangkah heran ia, karena Gucci Sheikh sudah tidak ada di tempatnya sebagai gantinya ada seorang asing di dekat perapian, kepalanya berbantalkan satu lengan dan air liur menetes dari mulutnya. Ia tidur nyenyak. Maka jelaslah kemana larinya Sheikh itu tentu saja bukan hanya Sheikh yang hilang. Setelah pemeriksaan cepat, terbukti tak sedikit pun tertinggal bubur beras yang maksudnya untuk sarapan. Pendekat itu merah padam oleh amarah, tanpa Sheikh ia masih tak apa-apa, tetapi nasi adalah soal hidup dan mati. Sambil memekik seru ditendangnya si penidur itu sekuat-kuatnya, tapi mata haci hanya berkomat kamit sambil mengantuk, kemudian menarik tangan dari bawah badannya dan dengan malas mengangkat kepala, kamu, kamu gagap pendepak itu dan menendang sekali lagi, apapula ini teriak mata haci. Urat-urat nadi menggelembung pada wajahnya yang mengantuk itu ketika ia melompat berdiri. Jangan menendang macam itu oh, tendangan saja belum cukup. Siapa bilang kamu boleh masuk rumah ini dan mencuri nasi dan Sheikh oh, jadi nasi dan Sheikh itu punyamu tentu saja punyaku maaf, maaf. Apa gunanya itu buatku saya minta maaf, kamu mesti berbuat lebih dari itu apa yang mesti saya lakukan kembalikan nasi dan Sheikh itu ah. Dua-duanya sudah dalam perut saya dan sudah memperpanjang hidup saya satu malam. Tak bisa saya mengembalikannya sekarang tapi aku mesti hidup juga, kan? Paling banyak yang ku dapat dari keliling-keliling main musik di pintu gerbang orang banyak itu cuma sedikit beras atau beberapa tetes Sheikh. Dungu kamu. Kau kira aku bisa berdiri saja diam-diam dan membiarkanmu mencuri makananku? Ku minta kembalikan barang itu nada yang dipergunakannya mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal itu penuh paksaan, dan suaranya bagi mata haci terdengar seperti suara setan lapar yang langsung datang dari neraka. Janganlah begitu kikir, kata mata haci dengan sikap meremahkan. Buat apa pula mesti jengkel hanya karena sedikit nasi dan kurang dari setengah buci seik kelas 3, keledai kamu. Mungkin kamu menampik nasi sisa, tapi buatku itu makanan sehari hidup sehari pendepak itu mengeram dan mencengkeram pergelangan tangan mata haci. Takkan ku lepaskan kamu begitu saja jangan seperti orang sinting begitu bentak mata haci. Ditariknya lengannya keras-keras sampai lepas dari cengkeraman, dan dicengkeramnya rambut orang tua yang sudah jarang itu, lainnya coba melontarkan orang itu dengan sentakan cepat. Tapi alangkah terkejutnya ia karena tubuh yang kelaparan itu tidak beranjak. Pendepak itu mencengkeram merat leher mata haci dan tak hendak melepaskannya, bajingan kamu salah mata haci sambil menaksir kekuatan lawannya tapi sudah terlambat. Pendepak itu menghujamkan kakinya mantap-mantap ke lantai, dan dengan sekali tolak saja mata haci pun terguling. Suatu gerakan cekatan dengan menggunakan kekuatan mata haci sendiri. Dan mata haci pun terus berguling, sampai akhirnya berdeba menghantam dinding plester di sisi luar kamar sebelah. Karena tiang-tiang dan galar-galar sudah lapuk, sebagian besar dinding itu runtuh menghujani mata haci dengan kotoran. Sambil meludah semulut penuh mata haci bangkit berdiri, menghunus pedang, dan menyerang orang tua itu si pendepak sudah siap menangkis serangan dengan saku hacinya, tetapi belum-belum ia sudah tersengal-sengal mencari udara, nah lihat sekarang akibatlahmu sendiri pekik mata haci sambil mengayun pedang. Ayunan pedang tidak mengenai sasaran, tapi terus juga ia mengayun tanpa kenal ampun dan tidak memberikan kesempatan kepada pendepak itu untuk memperoleh papas kembali. Muka orang tua itu tampak seperti hantu. Berkali-kali ia melompat mundur. Lompatan itu tidak melenting dan ia rupanya sudah hampir pingsan. Setiap kali ia mengelak, terdengar teriakan sedih, seperti engek orang yang sedang sekarat. Namun karena ia terus-menerus beralih kedudukan, maka tak mungkin mata haci menebaskan pedangnya akhirnya mata haci celaka oleh kecerobohannya sendiri. Ketika pendepak itu melompat ke kebun, mata haci mengikutinya dengan membabi buta, namun begitu kakinya menginjak lantai beranda yang lapuk, papan-papan berderak dan patah. Mata haci jatuh telentang, sebelah kakinya terayun ayun masuk ke sebuah lubang si pendepak melompat menyerang. Ditangkapnya bagian depan kimono mata haci dan dipukulinya kepala mata haci, pelipis dan tubuhnya mana raja yang dapat dikenai saku haci-nya. Dan setiap kali menghantam, ia menggeram keras. Karena sebelah kakinya terjerat, mata haci tak berdaya. Kepalanya tampak membengkak sampai sebesar tong, tapi beruntunglah ia karena pada detik itu keping-keping emas dan peak mulai berjatuhan dari kimononya. Setiap jatuhnya pukulan diikuti bunyi gemerin cimet uang yang jatuh ke lantai, apa itu serusi pendepta tersengal-sengal, lalu melepaskan korbannya. Mata haci segera membebaskan kakinya dan melompat meloloskan diri, tapi waktu itu orang tua itu sudah tidak marah lagi. Biarpun tinjunya sakit dan napasnya sesak, tak dapat ia tidak menatap uang itu dengan heran sambil memegang kepalanya yang berdenyut-denyut, mata haci berseru, lihat tidak, orang tua sinting, tak perlu kamu naik darah cuma karena nasi dan seh sedikit saja. Uang bisa ku buang-buang. Ambillah kalau kau mau. Tapi sebagai gantinya kau mesti menerima kembali pukulan yang sudah kau berikan padaku. Keluarkan kepalamu yang tolol itu, dan akanku bayar kamu dengan bunganya untuk ganti nasi dan minumanmu itu si pendeta. Saya bukannya menjawab cacian itu, melainkan meletakkan wajahnya ke lantai dan mulai menangis. Kemarahan mata haci meredah sedikit, tapi katanya berbisa, coba lihat dirimu itu. Begitu melihat uang, terus saja berantakan, oh, sungguh memalukan diriku lolong seng pendeta. Kenapa aku jadi begini tolol seperti halnya kekuatan yang baru saja dipakainya untuk berkelahi, sikap mencela diri sendiri itu lebih hebat daripada yang dimiliki kebanyakan orang. Sungguh aku keledai sambungnya. Apa belum juga sadar aku akan diriku? Pada umur ini, juga sesudah terbuang dari masyarakat dan tenggelam sedalam dalamnya ia menoleh ke tiang hitam di sampingnya, dan mulailah ia membentur-benturkan kepalanya pada tiang itu. Rintihnya, kenapa aku memainkan satu haci ini? Apa untuk mengusir khayalanku, kebodohanku, kegairahanku, sikapku yang mementingkan diri sendiri, dan nafsu-nafsu jahatku lewat kelima lubangnya? Bagaimana mungkin aku mengizinkan diriku terlibat dalam pertarungan hidup mati hanya demi sesuil makanan dan minuman? Dan dengan orang yang pantas menjadi anakku pula belum pernah mata haci melihat orang seperti ini. Orang tua itu menangis beberapa waktu lamanya, kemudian membenturkan kepala lagi ke tiang. Ia rupanya bermaksud menghantamkan dahinya sampai belah menjadi dua. Sampai sedemikian jauh, hukuman yang dijatuhkannya pada diri sendiri lebih banyak jumlahnya daripada pukulan yang dijatuhkannya kepada mata haci. Sebentar kemudian darah mulai mengalir dari keningnya mata haci merasa berkewajiban mencegahnya menyiksa diri lebih lanjut. Hai katanya, hentikan. Apa-apaan kamu ini, biarkan aku sendiri, pintasi pendeta, tapi ada apa kau ini tak ada apa-apa, pasti ada. Apa kau sakit tidak? Kalau begitu apa aku muat dengan diriku? Aku mau memukul badanku yang jahat ini sampai mati dan menyuruh burung-burung gagak memakannya, tapi tak mau aku mati seperti orang bebal yang bodoh. Aku ingin kuat dan jujur seperti orang lain, sebelum aku membuang daging ini. Kehilangan kendali diri telah membuat diriku marah. Kupikir kau dapat menamakan ini penyakit, karena merasa kasihan kepadanya, mata haci memungut uang yang jatuh itu dan mencoba memasukkan sebagian ke tangan si pendeta. Sebagian karena kesalahanku, katanya dengan ada minta maaf. Ku berikan ini padamu, dan barangkali kamu akan memaafkan aku, aku tak ingin teriak pendeta sambil cepat menarik tangannya. Aku tak perlu uang. Aku tak perlu uang, kataku meskipun sebelum itu telah meledak kemarahannya gara-gara secuil bubur nasi, sekarang ia pandang uang itu dengan penuh kejijikan. Sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan hebat, ia membalikan badan dan masih terus berlutut. Aneh juga kau ini, kata mata haci, ku kira tidak, tapi kau berbuat aneh, tak usahlah kamu khawatir, kau rupanya dari provinsi barat, ya, kentara dari tekanan katamu, ku kira begitu. Aku lahir di Himeji, betul? Aku dari sana juga, Mimasaka, Mimasaka ulang si pendeta sambil menatap mata haci. Di mana di Mimasaka? Kampung Yoshinu. Tepatnya Miyamoto, orang tua itu tampak santai. Sambil menundukan diri di beranda, katanya tenang, Miyamoto? Oh, itu nama yang membawa kenang-kenangan. Pernah aku bertugas jaga di benteng Hinagura. Aku kenal betul daerah itu, kalau begitu, Anda pernah jadi samurai di tanah perdikan Himeji ya? Ku kira sekarang tampangku sudah tak pantas lagi, tapi waktu itu aku menjadi semacam prajurit. Namaku Awkitan, sampai di situ mendadak ia berhenti, kemudian tiba-tiba pula melanjutkan. Ah, itu tidak betul. Aku cuma mengarang-ngarang. Lupakan bahwa aku pernah mengatakan sesuatu, ia berdiri, katanya, aku akan pergi ke kota, Mimasaku Hachi, dan mencari sesuatu nasi, sampai di situ ia membalikan badan dan berjalan cepat menuju ladang miskantus. Sesudah orang tua itu pergi, mulailah mata haci berpikir-pikir, apakah benar sikapnya menawarkan uang yang berasal dari pundi-pundi samurai yang telah mati kepada penderta itu? Tapi segera kemudian, ia sudah dapat memecahkan dilema itu dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa mungkin tak ada salahnya meminjam uang itu sedikit, asalkan tidak banyak. Kalau ku sampaikan uang itu ke rumah orang yang mati itu seperti dimintanya, demikian pikirnya, aku pasti membutuhkan biaya, dan pilihan apalagi yang ada padaku, kalau bukan mengambilnya dari kantong yang ku bawa ini sikap membenarkan diri sendiri yang sederhana itu demikian menyenangkan, hingga semenjak hari itu mulailah ia menggunakan uang itu sedikit demi sedikit tinggalah kini persoalan surat keterangan Sasaki Kojiro. Orang itu agak nyaronen, tapi tak mungkinkah misalnya ia bekerja pada seorang daimyo? Mata haci tidak menemukan jawaban atas soal dari manakah asal orang itu. Karena itu pula ia tak tahu ke mana harus membawa surat itu. Satu-satunya harapan, demikian diputuskannya, adalah menemukan guru pedangkan Nomaki Jisai, yang pasti tahu segala sesuatu tentang Sasaki dalam perjalanan dari Fushimi ke Osaka, di tiap warung teh, rumah makan, dan rumah penginapan, mata haci bertanya apakah ada yang mengetahui tentang Jisai. Semua jawaban yang diperolehnya negatif. Bahkan tambahan keterangan bahwa Jisai murid yang diakui Toda Seigen tidak mendatangkan tanggapan akhirnya seorang samurai yang kebetulan dikenalnya di jalan memberikan titik terang. Saya pernah mendengar tentang Jisai, tapi kalau dia masih hidup, pasti dia sudah sangat tua. Ada yang bilang dia pergi ke timur dan menjadi pertapa di sebuah desa di Kozuke atau di tempat lain lagi. Kalau ada ingin tahu lebih banyak tentang dia, Anda mesti pergi ke Puri Osaka dan bicara dengan orang yang namanya Tomita Mondonosho, Mondonosho agaknya salah seorang guru hidal yori dalam seni perang, dan orang yang memberikan keterangan kepada mata haci merasa cukup yakin bahwa orang itu keluarga yang sama dengan Seigen walaupun kecewa karena tidak terangnya petunjuk yang pertama didapatnya itu, mata haci memutuskan untuk mengikutinya. Setibanya di Osaka, ia menyewa kamar di sebuah rumah penginapan murah di salah satu jalan ramai, dan segera sesudah beresia bertanya pada pemilik rumah penginapan, apakah orang itu tahu orang yang bernama Tomita Mondonosho di Puri Osaka? Ya, saya sudah pernah mendengar nama itu, jawab pemilik rumah penginapan. Saya percaya dia cucu Toda Seigen. Dia bukan instruktur pribadi yang dipertuan Hidayori, tapi dia memang mengajarkan ilmu pedang pada sejumlah samurai di Puri itu. atau setidaknya pernah mengajarkannya. Saya pikir, boleh jadi dia sudah kembali ke Echizen beberapa tahun yang lalu. Ya, itulah yang dia lakukan, Anda bisa pergi ke Echizen dan mencari dia di sana, tapi tidak ada jaminan apakah dia masih ada di sana. Daripada mengadakan perjalanan begitu jauh hanya berpegangan dugaan, apa tidak lebih mudah menjumpai Yato Ito Sai? Saya agak yakin dia mempelajari gaya cujo pada Jisai. Sebelum mengembangkan gaya sendiri, saran pemilik rumah penginapan itu tampaknya masuk akal, tapi ketika Mata Hachi mulai mencari Ito Sai, ia menemukan dirinya berada di jalan buntu lain lagi. Sejauh yang dapat diketahuinya, orang itu sampai baru-baru ini masih tinggal di sebuah gubuk kecil di Sirakawa di sebelah timur Kiyoto, tapi sekarang sudah tidak tinggal lagi di sana, dan beberapa waktu lamanya sudah tidak kelihatan lagi di Kiyoto atau Osaka tak lama kemudian tekat Mata Hachi pun merosot, dan ia bermaksud meninggalkan seluruh urusan itu. Kesibukan dan kegairahan kota itu menyulut kembali ambisinya dan menggelitik jiwa mudanya. Di sebuah kota yang terbuka lebar seperti ini, kenapa pula ia menghabiskan waktu dengan mencari keluarga orang mati. Banyak hal dapat dilakukan di sini. Orang mencari para pemuda seperti dirinya. Di Puri Fushimi, para pejabat secara tulus ikhlas melaksanakan kebijaksanaan pemerintah Tokugawa. Namun di sini para jenderal yang menguasai Puri Osaka mencari Ronin untuk dijadikan tentara. Tentu saja tidak secara terang-terangan, namun cukup terbuka, hingga sudah umum diketahui Ronin lebih diterima dan dapat hidup lebih baik di sini daripada di kota Puri manapun di negeri ini desas-desus sembarangan beredar di antara penduduk kota. Dikatakan misalnya, Hidayori diam-diam menyediakan denya untuk para daimyo pelarian seperti Gotomata B.I., Sanada Yukimura, Akashikamon, dan bahkan Chosokabe Morichika yang berbahaya, yang sekarang tinggal di sebuah rumah sewaan di jalan sempit di luar kota. Sekalipun masih muda, Chosokabe telah mencukur kepalanya seperti pendeta Buddha dan mengubah namanya menjadi Ichimusai manusia dengan impian tunggal. Ini suatu pernyataan bahwa peristiwa dunia yang mengambang ini tidak lagi menjadi perhatiannya, dan secara pura-pura ia menghabiskan waktu dengan tingkah laku Smirono yang perlenteh. Namun umum diketahui bahwa ada tujuh atau delapan ratus Ronin bekerja padanya, semuanya teguh dalam keyakinan bahwa apabila tiba saat Nefa, ia akan bangkit membela nama baik Mendiang Hideshi yang pernah bersikap dermawan kepadanya. Didesas desuskan bahwa biaya hidupnya, termasuk gaji untuk para Roninnya, semua keluar dari kantong pribadi Hiduyori dua bulan lamanya Matahachi berkeliaran di Osaka, dan makin lama ia makin yakin bahwa inilah tempat baginya. Disinilah ia akan meraih kesempatan menuju sukses. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ia merasa seberani dan setak kenal takut seperti ketika berangkat perang dululah merasa sehat dan hidup kembali, tak gendar oleh semakin menipisnya karena ia percaya bahwa akhirnya nasib baik telah beralih kepadanya. Setiap hari baru adalah kebahagiaan, kegembiraan. Ia yakin bahwa ia akan terantuk pada sebuah batu dan muncul bertimbun uang. Keberuntungan sedang mencarinya pakaian baru. Itulah yang dia perlukan. Ia pun membeli pakaian lengkap yang baru dan dengan hati-hati memilih bahan yang cocok untuk cuaca di musim dingin yang sudah mendekat. Kemudian, karena menurut anggapannya hidup di sebuah rumah penginapan terlampau mahal, ia menyewa sebuah kamar kecil milik seorang tukang sadel di sekitar parit Junkei dan mulai makan di luar. Ia melihat apa yang ingin dilihatnya dan pulang apabila ingin pulang. Sering ia pergi sepanjang malam apabila semangat menghendakinya. Sambil hidup bersenang-senang, ia terus mencari akan mengantarkannya ke kedudukan dengan gaji besar pada seorang daimyo besar. Sebetulnya Mata Hachi perlu mengendalikan diri untuk tetap hidup dalam batas-batas kemampuannya. Tetapi ia merasa sudah berlaku lebih baik daripada kapanpun sebelumnya. Berulang-ulang ia merasa tergugah oleh cerita tentang samurai ini atau itu yang belum lama masih menyeret kotoran dari wilayah pembangunan, namun sekarang sudah tampak mengendarai kuda dengan medahnya melintasi kota bersama 20 pegawai dan seekor kuda cadangan pada waktu lain ia merasakan sisa-sisa patah yang dialaminya. Dunia ini dinding batu, demikian pikirnya. Dan batu-batu itu sudah disusun demikian rapat, hingga tak ada satu pun celah yang dapat dilewatinya, namun kekecewaan ini selalu menyingkir. Apa yang kubicarakan ini? Memang begitulah kelihatannya, kalau kita masih belum mendapat kesempatan. Selamanya sukar masuknya, tapi sekali kutemukan peluang, ketika ia bertanya kepada pembuat Sade apakah ia tahu kedudukan seperti itu, tukang Sade menjawab dengan penuh optimisme, kamu mudah dan kuat. Kalau kamu mengajukan permohonan di Puri, pasti kamu mendapat tempat, tetapi menemukan pekerjaan yang tepat tidaklah semudah itu. Bulan terakhir tahun itu mata haci masih juga menganggur, sedang uangnya tinggal separuh di bawah sinar matahari musim dingin pada bulan yang paling sibuk tahun itu, mengherankan juga gerombolan orang yang berbondong-bondong menelusuri jalan tampak tidak terburu-buru. Di pusat kota ada bidang-bidang tanah kosong, dan pagi-pagi benar rumput disitu putih oleh embun beku. Semakin siang jalan-jalan semakin berlumpur, dan suasana musim dingin terusir oleh suara para pedagang yang menjajakan barang dagangannya diiringi suara gong bertalu-talu dan genderang berdentum-dentum. Tujuh atau delapan kiosk yang dikelilingi tikar jerami lusuh, untuk mencegah orang luar menengok ke dalam, berusaha memikat orang banyak dengan bendera-bendera kertas dan lembing yang dihias aneka warna bulu untuk mereklamakan pertunjukan yang sedang diadakan di dalam. Tukang-tukang teriak berlomba dengan suara lantang memikat orang lewat yang iseng untuk memasuki teater mereka yang rapuh bau kecap murah mengambang di udara. Lelaki-lelaki dengan kaki berbulu dan mulut penuh makanan meringkik seperti kuda di toko-toko, dan waktu senjau wanita-wanita berbaju lengan panjang dan berbeda tersenyum-senyum tolol seperti biri-biri berjalan bergerombol-gerombol sambil mengunyah penganan kacang panggang pada suatu petang terjadi perkelahian antara para pembeli sebuah warung seh yang menempatkan beberapa bangku di tepi jalan. Belum lagi dapat dikatakan siapa yang menang, orang-orang yang berkelahi itu sudah balik kanan dan angkat kaki, meninggalkan jejak tetesan darah, terima kasih, tuan, kata penjual seh kepada mata haci. berkat penampilan mata haci yang menyilaukan, orang-orang kota yang sedang berkelahi itu melarikan diri. Kalau tuan tak ada di sini, pasti mereka sudah bikin pecah semua pinggan saya, orang itu membungkuk beberapa kali, kemudian menghidangkan satu guci seik lagi pada mata haci. Menurutnya seik itu sudah dihangatkan sampai pada suhu yang tepat. Ia menghidangkan juga sejumlah makanan kecil sebagai tanda penghargaan mata haci merasa puas dengan dirinya. Percecokan meletus antara dua pekerja, dan ketika ia memandang marah kepada mereka dan mengancam akan membunuh keduanya kalau mereka menimbulkan kerusuhan di kios itu, mereka melarikan diri, banyak sekali orang sekitar sini, ia ucapnya bersahabat, ini akhir tahun, tuan. Mereka tinggal sebentar di sini, kemudian pergi lagi. Tapi ada saja yang datang lagi, bagus sekali cuaca bertahan begini, wajah mata haci merah oleh minuman. Ketika mengangkat mangkuk, ingatlah ia akan sumpahnya untuk berhenti minum sebelum ia pergi bekerja di Fushimi, dan samar-samar sadarlah ia betapa ia mulai minum lagi. Ah, tapi apa salahnya pikirnya? Kalau orang lelaki tak boleh minum sekali-sekali, satu lagi, kawan, katanya keras orang yang duduk diam di bangku di samping mata haci juga seorang ronin. Pedangnya yang panjang dan pendek tanpa mengesankan. Orang-orang kota cenderung menyingkir, sekalipun ia tidak mengenakan jubah penutup kimono, sekitar leher kimono itu sangat kotor, hei, bawakan juga aku satu, dan cepat serunya. Sambil mengganjalkan kaki kanan ke lutut kirinya, ia memperhatikan mata haci dari bawah ke atas. Ketika matanya sampai pada wajah mata haci, ia pun tersenyum, katanya, halo, halo, kata mata haci. Boleh coba ini punyaku, sementara menunggu punyamu dihangatkan, terima kasih, kata orang itu sambil mengangkat mangkuk. Sungguh memalukan menjadi pemabuk, ya? Kulihat kamu duduk di sini menghadapi Sheikh. Bau harumnya mengambang di udara dan menarik-narikku kemari, sepertinya lengan bajuku ini yang ditariknya, ia mengosongkan isi mangkuk nefas sekali teguk mata haci suka melihat gayanya. Orang itu kelihatan bersahabat, dan ada sesuatu yang memikat dalam dirinya. Ia biasa minum juga. Beberapa menit kemudian ia sudah menenggak lima guci, sedangkan mata haci baru menghabiskan satu guci. Dan orang itu masih juga sadar, berapa banyak biasanya kau minum tanya mata haci, ah, tak tahulah aku, jawab orang itu asal saja. Sepuluh atau dua belas guci, kalau sedang mau, akhirnya mulailah mereka bicara tentang situasi politik, dan sebentar kemudian Ronin itu mengangkat bahu, dan katanya, siapa pula Ieasu itu? Omong kosong saja kalau dia bisa mengabaikan tuntutan Hidyori dan kesana kemari menyebut dirinya Maharaja Agung. Tanpa Honda Masazumi dan beberapa pendukung lamanya yang lain, apanya yang tinggal? Cuma darah dingin, kelicikan, dan sedikit saja kemampuan politik, maksudku yang dipunyainya itu cuma bakat politik tertentu, yang biasanya tak ada pada orang-orang militer, secara pribadi aku mengharap Ishida Mitsunari yang menang di Sekigahara, tapi dia terlalu berjiwa besar untuk mengorganisir para Daimyo, sedangkan statusnya tidak cukup tinggi, sesudah menyatakan penilaianya itu, tiba-tiba lab bertanya, kalau nanti Osaka bentrok dengan Edo lagi, pihak mana yang akan kau pilih disertai sikap ragu-ragu? Mata Hachi menjawab, Osaka, bagus orang itu berdiri memegang Gucci seik engkau seorang dari kami mari kita minum dari daerah mana? oh, tapi ku kira tak boleh aku menanyakan itu sebelum aku memberitahukan siapa diriku namaku Akwakabe Yasoma aku dari Gamow barangkali kau pernah mendengar tentang Bandanemon aku sahabatnya kami akan berkumpul lagi hari-hari ini aku juga teman Suzuki Kidahayato Kanesuke jenderal ternama dari Puri Osaka kami pernah mengadakan perjalanan bersama ketika dia masih menjadi Ronin aku juga pernah bertemu dengan Onosurinosuke tiga atau empat kali tapi menurutku dia terlalu murung walaupun dia memang memiliki lebih banyak pengaruh politik daripada Kanesuke ia mundur diam sebentar karena agaknya menimbang kembali apakah ia berbicara terlalu banyak kemudian tanyanya kau sendiri siapa Mata Hachi memang tidak mempercayai segala yang dikatakan orang itu namun ia merasa bahwa untuk sementara ia dipaksa kalah pengaruh apakah kau tahu Toda Seigen tanyanya orang yang menemukan Gaya Tomita aku pernah mendengar nama itu nah guruku Pertapa Kanemaki Jisai yang agung dan tak mementingkan diri sendiri yang telah menerima Gaya Tomita sejati dari Seigen dan kemudian mengembangkan Gaya Cujo kalau begitu kau ini tentunya pemain pedang tulen betul jawab Mata Hachi dan ia mulai menikmati permainan itu percaya tidak kata Ayah Soma sebetulnya aku sudah dari tadi menyangka begitu tubuhmu tampak terdisiplin dan terasa ada kemampuan padamu siapa namamu waktu kau mendapat latihan di bawah pimpinan Cisai maksudku kalau pantas aku menanyakan hal ini namaku Sasaki Kojiro kata Mata Hachi dengan wajah sungguh-sungguh Ito Yagoro pencipta Gaya itu adalah murid senior dari sekolah yang sama itu apa betul begitu kata Yasoma heran untuk sesaat yang penuh kegelisahan Mata Hachi terpikir akan menarik kembali segala keterangannya itu tapi sudah terlambat Yasoma sudah berlutut di tanah dan membungkuk dalam tak ada lagi jalan kembali maafkan saya katanya beberapa kali saya sudah sering mendengar Sasaki Kojiro pemain pedang yang baik sekali dan saya harus minta maaf karena tadi tidak berbicara lebih sopan tapi saya memang tak bisa tahu tadi siapa sesungguhnya anda Mata Hachi lega luar biasa sekiranya Yasoma kebetulan teman atau kenalan Kojiro ia terpaksa berkelahi demi hidupnya tak perlu engkau membungkuk seperti itu kata Mata Hachi dengan murah hati kalau kau berkeras mengambil sikap resmi tak akan dapat kita bicara sebagai teman tapi anda tentunya tersinggung oleh bualan saya tadi itu kenapa aku tak punya status dan kedudukan khusus aku cuma pemuda yang tak banyak kenal dengan dunia ini ya tapi anda pemain pedang besar sudah banyak kali saya mendengar nama anda sekarang sesudah saya pikirkan lagi jelaslah buat saya andalah Sasaki Kojiro ia memandang Mata Hachi baik-baik tapi saya pikir tidak betul kalau anda tak punya kedudukan resmi Mata Hachi menjawab pulos yah aku telah membaktikan diriku dengan tulus ikhlas kepada pedangku hingga tak banyak waktuku untuk bersahabat dengan orang banyak oh begitu apakah itu berarti anda tidak berminat menemukan kedudukan yang baik tidak aku selalu berpikir bahwa pada suatu hari aku akan terpaksa mencari seorang tuan untuk kuabgi tapi sekarang belum sampai aku pada retik itu oh soal itu gampang sekali anda punya nama baik yang didukung pedang dan itulah yang membuat anda berbeda tentu saja kalau anda tetap diam berapa banyak pun bakat yang anda punya tak seorang pun akan mencari anda cobalah pikir saya bahkan tak tahu siapa anda sebelum anda menyatakan pada saya saya betul-betul terkejut ya sama berhenti kemudian katanya sekiranya anda menghendaki saya membantu saya akan senang melakukannya terus terang saya sudah minta teman saya susukida kanesuke mencarikan kedudukan buat saya juga saya ingin dimasukkan puri osaka biarpun barangkali gajinya tidak banyak saya yakin kanesuke akan senang merekomendasikan orang seperti anda kepada pihak berwenang di sana kalau anda suka dengan senang hati saya akan bicara dengannya sementara yasoma bertambah gembira dengan prospek-prospek yang dihadapinya matahachi sendiri tak dapat menghindari perasaan bahwa ia telah tercebur langsung ke dalam suatu kancah dan tidak akan mudah ia keluar dari sana ia memang ingin sekali mendapat pekerjaan tapi ia takut membuat kesalahan kalau membawakan diri sebagai Sasaki Kojiro sebaliknya kalau ia mengatakan bahwa ia huniden matahachi seorang samurai kampungan dari Mimasaka yasoma tak akan menawarkan bantuan kepadanya barangkali yasoma akan memandang rendah kepadanya tak bisa dihindari namasasaki Kojiro telah menimbulkan kesan kuat tapi adakah sesuatu yang benar-benar perlu dikhawatirkan Kojiro yang sebenarnya sudah mati dan matahachi satu-satunya orang yang mengetahui hal itu karena ia yang menyimpan surat keterangan yang merupakan satu-satu nfa pengenal orang yang telah mati itu tanpa surat keterangan itu tidak ada jalan bagi penguasa untuk mengetahui siapakah si Ronin itu dan kecil kemungkinan mereka akan bersusah payah melakukan penyelidikan lagi pula siapakah orang itu kalau bukan seorang matumat yang telah dilempari batu sampai matumat maka sementara matahachi sedikit-sedikit meyakinkan dirinya bahwa rahasianya itu tidak akan diketahui orang dengan pasti rencana berani dalam kepalanya ia akan menjadi Sasaki Kojiro semenjak saat ini mana rekeningnya serunya sambil mengeluarkan beberapa macu uang dari pundi-pundinya matahachi bangkit akan meninggalkan tempat itu dan Yasoma jadi bingung ujarnya bagaimana dengan usul saya itu jawab matahachi aku akan sangat berterima kasih kalau kau mau bicara dengan temanmu itu atas namaku tapi kita tak dapat membicarakan soal macam itu di sini mari kita pergi ke tempat lain yang tenang di mana kita dapat tinggal berdua saja oh tentu tentu kata Yasoma yang kelihatan lega sekali agaknya menurutnya wajar sekali kalau matahachi membayar membayar keningnya juga segera kemudian mereka sudah berada di sebuah daerah lain beberapa jauh dari jalan-jalan utama itu matahachi semula bermaksud membawa teman yang baru ditemukannya itu ke sebuah tempat minum yang mentereng tapi Yasoma menyarankan untuk pergi ke tempat lain yang lebih murah dan lebih menarik sambil menyanyikan puji-pujian pada daerah lampu merah ia membawa matahachi ke daerah yang supaya enak disebut kota pendeta wanita kata orang dan ini cuma sedikit saja dibesar-besarkan disana terdapat seribu rumah hiburan dengan perdagangan yang demikian berkembang hingga dalam satu malam saja dihabiskan seratus baran minyak lampu matahachi semula sedikit tenggan tapi segera ia tertarik oleh kegembiraan suasana disitu tidak jauh dari sana terdapat parit kuil air banjiran dari teluk kalau orang memperhatikan dengan saksama terlihat kutu ikan dan kepiting sungai yang merayap ke sana kemari di bawah jendela-jendela menonjol dan lentera-lentera merah matahachi memang memperhatikan baik-baik dan akhirnya ia pun merasa sedikit kurang enak karena keduanya itu mengingatkannya pada kalajengking pembawa maut daerah itu sebagian besar dihuni oleh perempuan yang tebal pupurnya di antara mereka sekali-sekali memang tampak wajah yang manis tapi yang terbanyak kelihatan sudah berumur lebih dari 40 tahun perempuan-perempuan ini biasa mengarungi jalan-jalan yang meskipun dengan mata muram kepala terbungkus kain penolak dingin dan gigi yang sudah hitam tetap mencoba dengan lesunya menggelitik hati lelaki yang berkumpul di sana banyak juga mereka kata mata haci mengeluh sudah saya katakan tadi jawab piasoma bersusah payah membela para wanita itu dan mereka ini lebih baik daripada pelayan warung teh atau gadis penyanyi di rumah sebelah yang kemungkinan mengawani Anda orang cenderung menolak gagasan tentang penjualan seks tapi kalau kita lewatkan satu malam di musim dingin dengan seorang dari mereka dan bicara dengannya tentang keluarganya dan sebagainya kemungkinan besar kita akan menemukan bahwa dia sama seperti wanita lain dan mereka tak dapat betul-betul dipersalahkan karena sudah menjadi sundal sebagian dari mereka pernah menjadi gundi sogun dan banyak di antaranya yang ayahnya pernah menjadi pegawai daimyo yang sudah kehilangan kekuasaan ini terjadi pada abad-abad ketika tayra jatuh ke tangan minamoto jadi Anda akan melihat bahwa di dalam selokan dunia yang mengambang ini banyak di antara sampah itu terdiri atas bunga-bunga yang sudah gugur mereka masuk sebuah rumah dan mata haci menyerahkan segalanya kepada ya sama yang kelihatannya berpengalaman ia tahu bagaimana memesan sek dan menghadapi gadis-gadis ia betul-betul tanpa celah mata haci merasa pengalaman itu sangat menyenangkan mereka menginap di sana namun pada tengah hari berikutnya ya sama belum juga memperlihatkan kelelahan mata haci merasa dalam batas-batas tertentu ia telah mendapat ganti dari perlakuan terhadapnya ketika ia digusur ke kamar belakang di lemugi itu tetapi ia mulai merasa lunglai akhirnya ia mengaku sudah cukup banyak minum katanya aku tak mau lagi minum ayo kita pergi tapi ya soma tak hendak pergi tinggalah dengan saya sampai malam katanya ada apa saya punya janji menemui susuki dakanesuki terlalu pagi sekarang ini kalau kita pergi ke rumahnya dan lagi tak bisa saya membicarakan keadaan anda sebelum saya mendapat gagasan yang lebih baik tentang apa yang anda kehendaki aku tak akan minta upah terlalu besar sebagai permulaan tak ada alasan menjual diri terlalu murah bagi anda seorang samurai sekaliber anda ini dapat menerima jumlah berapa saja yang anda sebut kalau anda mengatakan bersedia menerima kedudukan seperti dulu berarti anda merendahkan diri sendiri bagaimana kalau saya katakan kepadanya bahwa anda menginginkan upah 2500 gantang seorang samurai yang yakin dirinya baik selalu dibayar dan diperlakukan lebih baik anda tak boleh memberikan kesan bahwa anda puas dengan jumlah berapapun sementara malam datang jalan-jalan yang terletak di dalam bayangan besar puri osaka itu cepat menjadi gelap sesudah meninggalkan bordil itu mata hachi dan yasoma pergi melintasi kota menuju salah satu wilayah pemukiman samurai yang lebih eksklusif mereka berdiri membelakangi parit sementara angin dingin terusir akibat seik yang telah mereka masukkan hidalam tubuh sepanjang hari itu di sana rumah susuk kida kata yasoma yang gerbangnya pakai atap kurung itu bukan rumah sudut di sampingnya itu HMM besar yakana suke sudah dapat nama sebelum umur sekitar 30 tak seorang pun pernah mendengar tentangnya tapi sekarang mata hachi berpura-pura tidak mencurahkan perhatian pada apa yang dikatakan yasoma bukannya ia tidak percaya sebaliknya ia sudah demikian bulat mempercayai yasoma hingga ia tidak lagi mengajukan pertanyaan tentang apa yang dikatakan orang itu namun ia merasa harus tetap acuh tak acuh sementara memandang rumah-rumah semayam para daimyo yang mengitari purul besar itu semangat mudanya yang mentah berkata aku pun akan tinggal di tempat seperti itu tak lama lagi sekarang kata yasoma saya akan bertemu dengan kanesuke dan bicara dengannya supaya dia mempekerjakan anda tapi sebelum itu bagaimana dengan soal luang oh tentu kata mata haci sadar bahwa suat memang umum ketika mengeluarkan pundi-pundi dari dadanya tahulah ia bahwa isinya sudah susut sampai sekitar sepertiga dari jumlah semula sambil mengeluarkan seluruh isinya ia berkata hanya ini yang kupunyai apa ini cukup oh tentu cukup sekali apa tak perlu kau membungkusnya tidak tidak kanesuke bukan satu-satunya orang di tempat ini yang menerima bayaran karena mencarikan kedudukan untuk seseorang semua orang melakukannya dan sangat terbuka tak perlu malu mata haci mengambil kembali sebagian kecil dari uang tunai itu tapi sesudah menyerahkan selebihnya mulailah ia merasa tidak tenang ketika Yesoma pergi ia mengikuti beberapa langkah usahakan sebaik-baiknya mohonnya jangan khawatir kalau kelihatannya ada kesulitan saya cuma harus menyimpan kembali uang ini dan mengembalikannya pada Anda dia bukan satu-satunya orang berpengaruh di Osaka dengan mudah saya dapat minta bantuan pada Ono atau Goto saya punya banyak koneksi kapan aku mendapat jawaban kita lihat nanti Anda bisa menanti saya tapi tentunya Anda tak hendak berdiri berangin-angin disini kan nanti orang-orang bisa curiga Anda akan melakukan sesuatu yang buruk mari kita ketemu lagi besok dimana datanglah ke tempat kosong tempat orang mengadakan pertunjukan-pertunjukan tambahan itu baik yang paling baik yang paling baik kalau Anda menanti di warung seik tempat kita pertama kali bertemu sesudah menetapkan waktu pertemuan Yasoma melambaikan tangan dan berjalan gagah melintasi gerbang rumah persemayaman itu sambil mengayunkan bahunya tanpa menunjukkan sedikitpun keraguan karena sudah terkesan mata haji merasa Yasoma tentunya sudah mengenalkan nasuke semenjak jaman ia kurang makmur keyakinan betul-betul sudah melingkupinya malam itu ia bermimpi tentang masa depannya yang menyenangkan pada waktu yang ditentukan mata haji berjalan melintasi udara beku yang sedang mencair di tempat terbuka itu seperti hari sebelumnya angin terasa dingin dan banyak orang di sana ia menanti sampai matahari terbenam tapi tak melihat tanda-tanda akakabeya sama hari sesudahnya mata haji pergi lagi ke sana tentunya ada yang menahannya pikirnya bermurah hati sambil menatap wajah orang banyak berlalu dia pasti datang hari ini tapi sekali lagi matahari tenggelam ya sama tetap tak tampak hari ketiga mata haji mengatakan pada si penjual seik dengan agak malu saya disini lagi anda menanti seseorang ya saya berjanji bertemu dengan orang yang namanya akakabeya sama saya jumpa dengan dia hari itu mata haji lalu menjelaskan keadaannya sejelas-jelasnya si bajingan itu sengal penjual seik jadi dia mengatakan pada anda akan mencarikan kedudukan yang baik dan kemudian mencuri uang anda dia bukan mencurinya saya berikan uang kepadanya untuk diberikan kepada orang yang namanya susuki saya menunggu dia disini untuk mengetahui hasilnya sungguh malang anda anda bisa menunggu seratus tahun tapi saya berani mengatakan anda tak akan melihatnya lagi apa kenapa anda berkata begitu oh dia itu bajingan yang terkenal jahat daerah ini penuh menalu macam dia kalau mereka melihat orang yang tampak sedikit pulos mereka pun menerkamnya tadinya saya mau memperingatkan anda tapi tak ingin saya ikut campur saya pikir anda akan tahu dari kerja memandang dan bertindak macam apa wataknya sekarang anda sudah telanjur kehilangan uang sayang sekali orang itu bersimpati sekali pada mata haci ia mencoba meyakinkan mata haci bahwa tidak memalukan ditipu pencuri-pencuri yang beroperasi di sana namun sesungguhnya bukan rasa malu itu yang mengganggu mata haci melainkan kenyataan bahwa uangnya hilang dan beserta uang itu hilang pula harapan-harapannya yang besar itulah yang membuat darahnya mendidih ia memandang putus asa kepada orang banyak yang bergerak di sekitarnya saya sanksi apakah akan ada gunanya kata penjual seik tapi anda bisa mencoba bertanya di sana di kios tukang selap orang-orang jembel di tempat ini sering berkumpul di belakang sana untuk berjudi kalau ya sama mendapat uang kemungkinan dia akan mencoba menggandakannya terima kasih kata mata haci sambil melompat bersemangat yang mana kios tukang selap itu rumah yang dituding orang itu dikelilingi pagar bambu runcing di depan orang berkauk-kauk untuk menarik pengunjung dan bendera-bendera yang terpasang di dekat gerbang kayu mengumumumkan nama-nama beberapa artis sulap terkenal dari balik tirai dan lembar-lembar tikar jerami yang mengitari pagar terdengar bunyi musik aneh bercampur suara para tukang sulap yang keras dan cepat serta tepuk tangan para penonton mata haci berjalan menikung ke belakang dan disana menemukan gerbang lain ketika ia melongo ke dalam seorang pengintai bertanya kepadanya Anda kemari mau berjudi ia mengangguk dan orang dapati dirinya berada di sebuah ruangan yang dikelilingi tenda tapi terbuka atapnya sekitar 20 orang yang semuanya dari jenis tak pernah puas duduk melingkar bermain semua mat menoleh kepada mata haci dan satu orang diam-diam menyediakan ruang kepadanya untuk duduk apa aku kb yasoma ada disini tanya mata haci yasoma ulang seorang penjudi dengan nada heran aku jadi sadar dia tidak disini akhir-akhir ini kenapa apa menurut anda akan datang mana aku tahu silahkan duduk dan main saya datang bukan untuk main apa kerjamu disini kalau tak mau main aku mencari yasoma maaf mengganggu kenapa tak mau cari di tempat lain lagi aku sudah minta maaf tadi kata mata haci sambil lekas-lekas keluar berhenti perintah seorang dari para penjudi seraya berdiri dan mengikutinya tak bisa kamu pergi hanya dengan bilang minta maaf biar kamu tidak main kamu mesti bayar buat tempat duduk aku tak punya uang tak ada uang begitu ya jadi cuma tunggu kesempatan menyikat uang ya pencuri terkutuk aku bukan pencuri tak boleh kamu menyebut begitu mata haci mendorongkan gagang pedangnya ke depan tapi perbuatan itu hanya membuat girang si penjudi goblok salaknya kalau ancaman dari orang-orang macam kau bisa bikin aku takut tak mungkin aku tinggal hidup di osaka sehari saja gunakan pedangmu kalau kau berani ku peringatkan kau aku bicara sungguh-sungguh oh kau bicara sungguh-sungguh ya apa kau tahu siapa aku kenapa pula mesti tahu aku Sasaki Kojiro pengganti Toda seigen dari kampung Jokyoji di Echizen dia yang menciptakan gaya Tomita mata hachi menyatakan hal itu dengan penuh kebanggaan dan menduga bahwa pengumuman itu saja akan membuat orang melarikan diri tapi ternyata tidak penjudi itu meludah dan kembali masuk kalangan hei dengar kalian semua orang ini baru saja menyebut dirinya dengan nama yang hebat kelihatannya mau mencabut pedang lawan kita mari kita lihat kecakapannya main pedang mestinya menyenangkan juga melihat orang itu sedang lengah mata hachi tiba-tiba menarik pedangnya menyabutkannya melintang pantatnya orang itu melompat tegak ke udara anak anjing jeritnya mata hachi menyelam ke tengah orang banyak dengan jalan menyuruk aari kawanan orang satu ke kawanan lain ia bisa bersembunyi tapi setiap muka yang dilihatnya tampak sebagai muka salah seorang penjudi karena menurut pendapatnya ia tidak dapat menyembunyikan diri selamanya seperti itu maka ia menoleh ke sekitar untuk mencari tempat berlindung yang lebih mantap tepat di depannya tergantung tirai bergambar macan besar pada pagar ambunya pada pintu gerbang terdapat juga panji-panji dengan gambar acmin bercabang dua dan kepala bermata ular dan seorang tukang teriak berdiri di atas kotak kosong sambil berseru-seru parau saksikan macan silakan masuk dan saksikan macan adakan perjalanan sejauh seribu mil macan ini saudara-saudara ditangkap sendiri oleh jenderal besar katokyo masa di korea jangan lewatkan macan ini seruan yang diucapkannya itu terdengar ingar-bingar berirama mata haci melontarkan sebentuk mata uang dan langsung menerobos pintu masuk karena merasa relatif aman ia melihat kesana kemari mencari binatang itu di ujung tanda itu terpentang kulit macan besar seperti cucian yang sedang dikeringkan pada papan kayu para penonton menatapnya dengan rasa ingin tahu yang besar mereka tidak merasa kecewa bahwa makhluk itu ternyata tidak utuh dan tidak pula hidup jadi inilah yang dinamakan macan itu kata satu orang besar ya kagum yang lain mata haci berdiri agak di sisi kulit macan itu dan tiba-tiba terpandang olehnya seorang lelaki tua dan seorang perempuan mendengar suara percakapan mereka telinganya pun tegak tak percaya pamang paman kata perempuan itu macan itu mati kan samurai tua itu menjulurkan tangan ke atas pagar bambu dan merabah kulit itu lalu jawabnya murung tentu saja mati ini cuma kulitnya tapi orang di luar itu bicaranya seolah-olah macan itu masih hidup itulah barangkali yang namanya tukang bual kata lelaki itu sambil tertawa kecil losugi tidak gampang saja menerima hal itu sambil memonyongkan mulutnya ia memprotes jangan seperti orang tolol kalau macan ini bukan macan betulan tanda di luar mesti mengatakan begitu juga kalau yang akan kulihat cuma kulit macan lebih baik aku melihat gambar ayo kita ambil uang kita kembali jangan bikin ribut nek orang menertawakan kamu nanti biar aku tak senang kalau kau tak mau pergi aku akan pergi sendiri ketika ia mulai berjalan kembali melalui para penonton lain mata haci merunduk tapi terlambat paman gon sudah melihatnya hei mata haci kamu ya serunya osugi yang sudah tidak begitu awas matanya itu menggagap apa katamu paman gon apa kau tidak lihat mata haci berdiri di belakang mu itu tak mungkin dia di sana tadi tapi dia lari di mana kemana keduanya berlari keluar dari gerbang kayu ke tengah orang banyak yang sudah bermandikan cahaya petang berwarna warni mata haci terus bertumbuk tumbuk orang tapi selalu dapat membebaskan diri kembali dan berlari terus tunggu nak tunggu teriak osugi mata haci menoleh ke belakang dan melihat ibunya mengejarnya seperti perempuan gila paman gong pun melambai lambaikan tangan dengan hebatnya mata haci teriaknya kenapa kau lari kau kenapa mata haci mata haci karena merasa tak dapat lagi menangkapnya osugi menjulurkan lehernya yang keriput itu ke depan dan dengan sekuat paru-paru ia pun menjerit berhenti pencuri perampok tangkap dia seketika itu juga orang-orang di sekitarnya mengambil alih pengejaran dan orang-orang yang di depan segera menyerang mata haci dengan tongkat bambu tahan dia di sana bajingan hajar dulu orang banyak berhasil mengepung mata haci dan beberapa orang malahan sudah meludahinya osugi tiba bersama paman gong cepat menguasai keadaan dan balik mendamprat para penyerang mata haci sambil mengusir mereka ia pegang gagang pedang pendeknya serta menyeringaikan giginya apa yang kalian lakukan ini teriaknya kenapa kalian serang orang ini dia pencuri dia bukan pencuri dia anakku anakmu ya dia anakku anak seorang samurai dan kalian tak punya hak memukulnya kalian hanya orang kota kebanyakan kalau kalian sentuh dia lagi akanku akanku hadapi kalian semua kau berkelakar ya siapa yang teriak pencuri semenit lalu memang aku itu tak kusangkal aku seorang ibu yang setia dan ku pikir kalau aku berteriak pencuri anakku akan berhenti lari tapi siapa yang menyuruh kalian orang-orang debal memukulnya itu tak patut heran melihat perubahan haluan yang sekonyong-konyong ini orang banfak itu pelan-pelan bubar mereka kagum akan keberanian perempuan itu Osugi mencekal kerahanaknya yang tak patut itu dan menyeletnya kepekarangan kuil tak jauh dari sana beberapa menit lamanya paman gon hanya berdiri memandang dari gerbang kuil itu tapi kemudian ia mendekati mereka dan katanya nek jangan perlakukan mata hachi seperti kanak-kanak lagi ia mencoba menarik tangan Osugi dari kerah mata hachi tapi perempuan tua itu menepiskannya dengan kasar jangan kamu ikut campur dia anakku dan aku akan menghukumnya dengan hukuman yang menurutku cocok tanpa bantuanmu kau diam saja dan urusi urusanmu sendiri mata hachi anak yang tak tahu diuntung akan ku perlihatkan padamu orang mengatakan makin tua seseorang makin sederhana dan makin langsung sikapnya melihat tindakan Osugi itu orang tak bisa berbuat lain daripada menyetujui pendapat itu kalau ibu-ibu lain tentunya sudah menangis karena gembira maka Osugi mendidih darahnya karena merang ia membanting mata hachi ke tanah dan mementurkan kepalanya ke sana gagasan apa itu lari dari ibu sendiri kau bukan lahir dari selangkangan pohon orang kampung kawan aku dan mulailah ia menampar anaknya seakan-akan mata hachi masih anak-anak tak terpikir olahku bahwa kau masih hidup tapi ternyata di Osaka ini kau bergelandangan memalukan manusia tak tahu malu manusia sampah kenapa kau tidak pulang menyatakan hormat kepada leluhur sebagaimana mestinya kenapa kau tak mau menunjukkan muka biar cuma sekali kepada ibumu yang sudah tua apa kau tidak tahu semua sana keluarga khawatir dengan dirimu ibu mohon mata hachi seperti bayi maafkan aku maafkan aku bu aku minta maaf aku tahu yang kulakukan ini salah justru karena tau sudah menelantarkan ibu maka tak dapat aku pulang aku bukan bermaksud lari dari ibu aku begitu kaget melihat ibu dan tanpa pikir lagi aku lari aku malu dengan kerah hidupku sampai aku tak dapat menghadapi ibu dan paman gon ia menutup wajahnya dengan tangan hidung osugi mengerut dan ia mulai menangis tapi hampir seketika itu juga ia menghentikan tangisnya terlalu bangga ia akan dirinya untuk memperlihatkan kelemahannya dan ia memperbaharui serangannya katanya mengejek kalau kau begitu malu dengan dirimu sendiri dan merasa sudah mempermalukan leluhurmu tentunya kau sudah berbuat tak baik selama ini karena tak dapat lagi menahan diri pamang gon memohon cukuplah itu kalau kau teruskan juga pasti akan rusak tabiat anak ini sudah kubilang simpan nasihatmu itu untuk diri sendiri kau ini lelaki tak boleh kau bersikap begitu lunak sebagai ibunya aku harus sekerasayahnya seandainya dia masih hidup aku akan menghukumnya dan aku belum lagi selesai mata haci duduk kamu yang tengah pandang mukaku ia duduk resmi di tanah dan menunjuk tempat yang harus diduduki mata haci baik bu kata mata haci menurutlah mengangkat bahunya yang terkena kotoran dan berlutut ia memang takut kepada ibunya ibunya dapat kadang-kadang memanjakan tapi sikapnya yang selalu siap mengungkit persoalan tentang kewajiban terhadap leluhur itu membuat mata haci tak betah betul-betul kularang kamu menyembunyikan apapun kata osugi sekarang apa persisnya yang telah kau kerjakan sejak lari ke sekigah hara jelaskan dan jangan berhenti sampai aku sudah mendengar semua yang ingin ku dengarkan jangan khawatir aku takkan menyembunyikan apapun mata haci memulai ia sudah kehilangan keinginan untuk melawan tepat seperti yang dikatakannya ia muntahkan seluruh ceritanya sampai sekecil-kecilnya tentang bagaimana ia meloloskan diri dari sekigahara bersembunyi diibuki tersangkut dengan oko dan hidup darinya sekalipun ia membencinya beberapa tahun lamanya juga tentang bagaimana ia kini menyesali dengan setulus-tulusnya apa yang telah ia lakukan semua itu meringankan dirinya seperti melepas empedu dari dalam perut dan ia merasa jauh lebih ringan sesudah melakukan pengakuan itu HMM Gumampaman Gon berkali-kali Osugi mendecapkan lidahnya katanya sungguh aku terguncang oleh kelakuanmu dan apa yang kau lakukan sekarang kelihatannya kau dapat pakaian bagus apakah sudah mendapat kedudukan yang cukup upahnya ya kata mata Hachi jawaban itu meluncur begitu saja tanpa dipikirkan lebih dahulu kemudian ia terburu-buru membetulkannya maksudku tidak aku tak punya kedudukan kalau begitu dari mana kau mendapat uang buat hidup pedangku aku mengajar menpedang ada nada kebenaran dalam kere ia mengatakannya dan hal itu menimbulkan akibat yang memang dikehendaki betul begitu tanya Osugi penuh minat untuk pertama kali cahaya kegembiraan muncul pada wajah Osugi menpedang ya tidak heran kalau anakku menyediakan waktu buat menyempurnakan kecakapannya menpedang meskipun menempuh hidup seperti sekarang ini kau dengar Paman Gon biar bagaimana dia anakku Paman Gon mengangguk bersemangat ia merasa bersyukur melihat semangat perempuan tua itu naik lagi sudah sewajarnya kalau kita mengetahui ini katanya itu menunjukkan bahwa dia memang menyimpan darah leluh dan dalam nadinya tak ada salahnya dia tersesat sebentar jelas sekarang dia punya semangat yang benar mata haci kata Osugi ya bu di daerah ini di bawah pimpinan siapa kau belajar ilmu pedang kanemaki jisai betul dia termasuhur Osugi memperlihatkan wajah bahagia karena ingin lebih mengembirakan ibunya lagi mata haci mengeluarkan sertifikat dan membuka gulungannya tapi ia menutup nama Sasaki itu dengan jempolnya bu lihat ini katanya coba kulihat kata Osugi ia hendak mengambil gulungan itu tapi mata haci mencekamnya bu lihat tak perlu ibu khawatir denganku Osugi mengangguk ya ini betul-betul bagus lihat ini paman gon apa ini tidak hebat aku selamanya berpendapat juga waktu dia masih bayi dia lebih cerdas dan lebih mampu daripada takkezo dan anak-anak lelaki lain demikian gembira perempuan itu hingga sementara berbicara ia mulai meludah-ludah tapi justru pada waktu itu tangan mata haci terpeleset dan nama pada gulungan itu jadi kelihatan tunggu sebentar kata Osugi kenapa kenapa Sasaki kojiro oh itu itu nama perang nama perang buat apa kamu memerlukan itu apa honi dan mata haci tidak cukup untukmu ya bagus jawab mata haci sesudah berpikir cepat tapi sesudah ku timbang timbang ku putuskan untuk tidak menggunakan nama sendiri karena masa laluku memalukan aku takut mengaibkan leluhurku oh begitu ku kira jalan pikiran yang baik kau tidak tahu apapun tentang apa yang sudah terjadi di kampung karena itu aku akan bercerita sekarang perhatikan ini penting Osugi dengan bersemangat mulai memberikan urayan tentang peristiwa yang telah terjadi di Miyamoto ia memilih kata-kata yang diperhitungkannya dapat memacu mata haci untuk beraksi ia menjelaskan bagaimana keluarga honi dan dihinakan bagaimana ia dan paman gon bertahun-tahun lamanya mencari Oksu dan Takezo ia coba untuk bersikap tidak emosional tapi bagaimanapun terbawa juga ia oleh ceritanya sendiri matanya basah dan suaranya menjadi berat mata haci mendengarkan dengan kepala tertunduk dan ia terpukau oleh gamblangnya cerita ibunya pada waktu-waktu seperti ini ia merasa mudah menjadi anak yang baik dan penurut tapi kalau yang menjadi perhatian utama ibunya adalah kehormatan keluarga dan semangat samurai mata haci sendiri tergerak sedalam-dalamnya oleh hal lain kalau benar yang dikatakan oleh ibunya Otsu tidak mencintainya lagi inilah untuk pertama kalinya ia mendengarnya apa benar begitu tanyanya melihat warna wajah mata haci berubah Osugi mengambil kesimpulan yang keliru bahwa kuliahnya tentang kehormatan dan semangat itu sudah mencapai hasil kalau kau pikir itu bohong katanya tanya paman gon perempuan jalang itu sudah meninggalkanmu dan lari bersama Takezo dengan kata lain kau bisa mengatakan karena tahu kau tak akan kembali beberapa lama maka Takezo memikat Otsu untuk pergi dengannya apa tidak betul begitu paman gon ya ketika Takezo diikat di atas pohon itu dia mendapat pertolongan dari Otsu untuk melarikan diri dan keduanya lalu lari sama-sama semua orang mengatakan antara mereka sudah terjadi sesuatu kata-kata itu menimbulkan akibat paling buruk pada mata hachi dan timbul reaksi baru terhadap kawan masa kecilnya itu menyadari hal tersebut ibunya mengipasi bunga api itu kau lihat sekarang mata hachi kau mengerti kenapa paman gon dan ibu meninggalkan kampung kami mau membalas dendam pada mereka sebelum aku membunuh mereka aku tak dapat memperlihatkan muka lagi di kampung atau berdiri di depan tanda peringatan leluar kita aku mengerti jadi kau mengerti kecuali kita sudah membalas dendam kau pun tak dapat kembali ke Miyamoto atau aku tak akan kembali aku tak akan pernah kembali bukan itu soalnya kau mesti membunuh kedua orang itu mereka musuh bebu yutan kita ya ku kira begitu kedengarannya kau tidak begitu bersemangat ada apa apa kau tidak merasa cukup kuat untuk membunuh tak kezol tentu saja cukup kuat protes mata hachi paman gon buka suara jangan khawatir mata hachi aku akan selalu di sampingmu dan ibumu yang sudah tua inipun demikian tambah osugi mari kita bawa kepala mereka pulang ke kampung sebagai tanda metu buat orang banyak apa itu bukan gagasan yang baik? nah kalau itu kita lakukan kau dapat jalan terus dan mencari istri dan menetap kau membersihkan dirimu sebagai seorang samurai dan juga mendapat nama baik tak ada nama yang lebih baik di seluruh daerah Yoshino daripada Huniden dan kau akan membuktikan itu pada setiap orang tak sangsi lagi bisa kau melakukan itu mata hachi? mau kau melakukannya ya bu itu namanya anak baik paman gon jangan berdiri saja di situ ucapkan selamat pada anak ini dia sudah bersumpah akan membalas dendam kepada tak kezol dan otsu begitulah akhirnya ia kelihatan puas dan mulailah ia bangkit dari tanah dengan susah payah oh sakit rasanya teriaknya ada apa tanya paman gon tanah ini dingin sekali perut dan pinggulku sakit wah kurang baik itu apa wasirmu kumat lagi untuk menunjukkan bakti seorang anak mata hachi mengatakan naiklah ke punggungku ibu oh kau mau menggendungku senang sekali aku sambil memegang bahu anaknya osugi menangis karena gembira sudah berapa tahun lewat ya lihat paman gon mata hachi menggendungku ketika air matu jatuh ke leher mata hachi mata hachi merasakan kegembiraan yang aneh paman gon di mana kalian tinggal tanyanya kita mesti mencari rumah penginapan sekarang di mana saja bisa men kita mencarinya baik sementara berjalan mata hachi melambung-lambungkan sedikit ibunya di punggungnya ringan bu ringan sekali jauh lebih ringan daripada batu